Oke teman-teman, balik lagi di channel K2C Multi ya Jadi kali ini saya mau berbagi lagi mau sharing lagi seputar Shopee ya Nah kali ini ada pesanan masuk dari Shopee Express ya Jadi pesanannya menggunakan Shopee Express ya Jadi seperti apa pesanannya, kemudian apakah bisa di pickup, apakah diantar ke gerai ya Oke kita langsung aja, kita buka aplikasinya Jadi ini aplikasi Shopee kita buka, kemudian kita kita pilih menu saya ya sebelah kanan bawah Oke kemudian seperti biasa di klik toko saya, yang pojok kanan sorry, pojok kiri atas ya Oke Oke, nah disini seperti terlihat di tampilannya jadi ada pesanan masuk satu ya kita klik disini di menu perlu dikirim ya oke Nah ini pesanannya ya teman-teman ya jadi pesanannya ini dari akun shipbuyerid nah shipbuyerid ini artinya pesanannya itu dari luar negeri ya oke ya jadi kalau mau lihat produknya bisa di klik disini ya klik produk gitu ya nah ini disini jasa pengirimannya disini menggunakan Shopee Express standar ya oke nah kita coba atur pengirimannya kita proses nah bisa di klik disini ya yang paling bawah ini atur pengiriman atau kemudian kita back lagi kembali lagi bisa langsung dari sini ya atur pengiriman ya kolom pengiriman yang warna orang ya kita klik saja disini oke nah jadi untuk Shopee Express sendiri ya saat ini baru ada pilihannya hanya hanya antar ke counter ya jadi hanya antar ke counter atau ke grey terdekat ya oke kemudian kita klik konfirmasi ya kita klik konfirmasi oke kemudian disini ada cat terpenting mohon cetak dan tempelkan resi pada paket ya kita klik oke nah seperti ini ya setelah kita klik nah ini nomor resinya jadi nomor resi express ya Shopee Express itu diawali dengan SPX ID ya gitu ya nah disini ada keterangan yang pertama cetak dan tempelkan label pengiriman Shopee Express dengan nomor resi otomatis ke paketmu kemudian yang kedua drop off paketmu di counter agen Shopee Express yang terdekat ya oke ini artinya drop off itu kita nganter ya kita nganter ke counter Shopee Express terdekat ya kemudian yang terakhir yang ketiga mohon untuk tidak membayar biaya pengiriman apapun saat drop off paket atau antar paket di counter Shopee Express ya jadi gratis ya jadi tidak perlu bayar ongkir lagi ya nah buat teman-teman yang apa yang sudah memiliki printer ya portable gitu ya itu bisa langsung cetak disini ya ya klik cetak label ya gitu ya namun kalau tidak punya kalau mau mau apa mau print menggunakan printer biasa ya atau via via komputer itu bisa juga ya oke ya oke kemudian kalau kalau yang tidak memiliki printer ya mungkin buat teman-teman yang masih pemula gitu ya itu cukup ditulis nomoresinya ya cukup tulis nomoresinya kemudian nama ya nama penerima dan kota penerimanya oke setelah itu kita klik oke oke ya coba kita lihat lagi rincihnya oke kita lihat coba nah ini ya jadi sudah terbentuk nomoresinya ya nah ini dikirimnya kalau untuk yang keluar negeri itu dikirimnya ke ke cengkareng dulu ya cengkareng lalu kemudian diteruskan ke keluar negeri ya oke oke teman-teman ya setelah semua sudah diproses pesanannya silahkan nanti di packing apa barangnya yang dibeli kemudian silahkan diantar ke kontrak atau grey shopee express terdekat kalau teman-teman mau di pick up secara sistem saat ini belum bisa ya teman-teman ya jadi belum belum bisa pick up secara sistem shopee nah buat teman-teman yang paketannya mau di pick up silahkan nanti konfirmasi ke kurirnya ya ke kurirnya lewat WA itu bisa ya kalau di daerah saya di kota serang itu saya sudah pernah konfirmasi ke pihak shopee expressnya itu bisa di pick up ya silahkan nanti konfirmasi ke kurir shopee expressnya ya oke nanti silahkan tinggal nunggu kurirnya datang ke rumah kita atau ke tokon kita ya oke teman-teman itu aja mungkin sharing dari saya seputar shopee pesanan dari shopee menggunakan kurir shopee express ya yang baru bergunung di channel kado ajimuti ini jangan lupa di like komen yang belum subscribe ya silahkan di subscribe terlebih dahulu ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kado ajimuti ya semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya bye bye selamat menikmati